Halo teman-teman, kembali lagi di channel The Ariki Pets and Animals, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku akan membahas burung paruh bengkok di Indonesia. Aku akan menjelaskan tentang manoknya dulu, baru menjabarkan jenis-jenisnya dengan gambar. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel The Ariki Pets and Animals dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa menambah ilmu tentang dunia binatang. Jadi di konten ini aku akan mengabulkan request dari Kak Leonel dan Uchiha Madara yang request burung paruh bengkok. Burung paruh bengkok adalah kelompok burung yang terdiri dari 350 spesies dari penjuru dunia dalam Ordo Cytacisformes. Mereka juga dikenal sebagai Cytacin dan secara umum dikelompokkan dalam 3 superfamili yaitu yaitu Cytacoidea atau burung bayan sejati, Kakatuoidea atau burung kakak tua, dan Strigopoidea atau burung bayan dari Selandia Baru. Makanan burung paruh bengkok terdiri dari biji-bijian, buah, bunga, dan terkadang memakan serangga. Mereka memiliki paruh yang besar dan kuat untuk membuka dan mengkonsumsi biji-bijian yang keras. Burung paruh bengkok bersifat monogami, atau mereka memiliki satu pasangan seumur hidupnya. Ikatan antara pasangan burung paruh bengkok ini tetap kuat walaupun bukan pada musim kawin. Burung paruh bengkok termasuk burung yang paling cerdas. Dan kemampuan pada beberapa spesies untuk meniru ucapan manusia meningkatkan populeritas mereka sebagai hewan peliharaan. Mereka terancam oleh perdagangan hewan untuk peliharaan, perburuan, hilangnya habitat, serta persaingan dari spesies invasif. Oke teman-teman, itu tadi sekilas penjelasan tentang burung paruh bengkok. Sekarang langsung aja masuk ke jenis-jenis burung paruh bengkok di Indonesia. Enjoy! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.